selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati 285 oh udah sepul terus kamu berdua aja sama nenek sama adik adik kamu sekolah dimana sama pak SMP 38 sekolahnya bayar gak dulu enggak pak bayarnya seragam bayarnya seragam beli seragam sekolahnya gratis dulu kamu gratis juga tapi beli seragam mahal gak seragamnya lumayan lumayan mahal apa kurang mahal berapa? 1 juta berapa gitu bahaya 1 juta waktu SMP itu kamu punya duit waktu ibu masih hidup waktu dibayar sama ibu kalau nanti disini sudah bayar 1 juta gitu gimana duit-duit gak? enggak ya karena disini gratis udah akan belajar yang baik ya oke duduk jadi anak-anak sekalian waktu itu gak punya waktu banyak satu selamat belajar dua selalu minta doa restu orang tua ini siapa tadi namanya? Ariel Ariel ini sekarang sama neneknya dan neneknya lah yang merawat mereka juga harus minta restu sama neneknya gitu belajarnya yang rajin sambil berdoa minta restu siapapun orang tua yang merawat ya dan mesti selalu membangkitkan semangat semangat untuk apa? untuk hidup yang jauh lebih baik ya dan betul-betul kedisiplinan itulah yang nanti akan membuat adik-adek itu insya Allah akan sukses jadi kalau pagi lede-lede ditangai keangnya harus siram banyu ya pagi yang harus jam bangunnya jam berapa pak? jam berapa biasanya? jam 4 jam 4 jam 4 itu belum subuh itu ya ya siap-siap sholat subuh yang agamanya lain ya siap-siap lagi langsung olahraga ya pasti olahraga agar kesemataannya baik maka tadi tesnya juga tidak gampang ada ujian tertulis ada ujian fisik juga ya kemarin ya oh yang yatim biatu prioritas tidak pakai proses tes itu pakai tapi utipan fisik oh ya 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 kalau yatim biatu prioritas nah dari sinilah kemudian belajar yang rajin yang serius kantungkan cita-cita mustinggi langit nah kalau tadi pak gubernur ngobrol beberapa nus yang senior-senior di belakang tadi juga sama persoalannya bahwa pak gubernur juga dari keluarga tidak mampu ya dan kita juga berusaha agar kita bisa berguna buat orang tua buat keluar maka yang bisa merubah adalah pendidikan ini maka kalau nanti sudah belajar serius siap mau jadi pengusaha mau bekerja mau menjadi profesional boleh mau masuk ke TN Iporia ASN boleh atau barangkali mau kuliah juga boleh dan banyak teman-teman yang sudah lulus juga kuliah maka dengan belajar dengan pendidikan tinggi nah insyaallah itu akan lebih baik kita pak gubernur gak punya waktu panjang terima kasih selamat belajar mudah-mudahan sukses semuanya ya disiplin terus sekali lagi disiplin tidak boleh malas karena kemarin waktu ada pelatihan kerja itu saya tanya perusahaannya apa kritik perusahaan pada pemerintah apa kritiknya pak karyawannya malas-malas gitu jadi malas-malas kata kita gak boleh malas tiga tahun ini manfaatkan waktu dengan baik minta pada senior-seniornya untuk membantu dan seniornya gak boleh galak-galak ya gak boleh ada kekerasan gak boleh ada bullying gak boleh ya gak boleh semua harus disiplin kita hati aturan agar bisa sukses semuanya terima kasih selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo semuanya ya ya oke ya 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 oke belajar yang betul ya ya belajar yang serius ya jadi asli ini tuh hari pertama saya mencoba ngecek ke beberapa sekolah tadi pagi saya ngecek juga SD mereka sudah mulai masuk kelas yang pertama saya ingin pastikan prokesnya dulu ya karena ada kenaikan kasus maka saya minta nanti yang sekolah semua pakai masker baik di dalam maupun di apa luar ya semua pakai masker yang kedua khusus untuk yang SMK Janteng ini betul-betul kita ingin melihat siapa siswa-siswa yang belajar makasiatannya satu persatu asalnya dari mana terus kemudian background orang tuanya apa karena ini memang kita didikasikan bahwa mereka tidak mampu dan alhamdulillah nanti saya melihat semangat anaknya luar biasa ya cita-citanya hebat-hebat ada yang nyatim piatu hidup sama neneknya ada yang pernah satu minggu makan seadanya kadang-kadang sehari gak makan dan mudah-mudahan belajar di tempat ini nantinya akan membuat nasibnya dia berubah nasib keluarganya dia berubah nah saya minta nanti dalam sistemnya belajar menajarnya disiplinnya ya dari sekolah kita minta disiplinnya mesti tinggi mesti tinggi mesti tegas ya meskipun tentu saja saya ingatkan jangan sampai ada kekerasan maka kalau tadi saya dialog dengan anak-anaknya itu rata-rata dia punya semangat yang tinggi setidaknya kami berharap betul dasar kajateng ini bisa merubah nasib banyak keluarganya dan itu dimulai dari siswa-siswa yang adil ini harus diberima disini gitu terima kasih terima kasih terima kasih